Intro Haleluya Puji Tuhan sedara, selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan video renungan ini Sedara, bagaimana kabar sedara malam ini? Berharap semuanya ada dalam keadaan baik oleh karena penyertaan, perlindungan dan berkat Tuhan bagi setiap sedara di sepanjang hari ini Kita bersyukur sedara, kita memiliki Allah yang baik dan sungguh baik bagi setiap kita Di sepanjang hari, dia telah menjaga, melindungi dan menyertai kita Bertemu kembali dalam renungan malam, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan Kalau di sepanjang hari, Tuhan telah menjaga dan melindungi kita Malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan sedara Sehingga kita akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan Di dalam video ini, sedara akan kembali mendengarkan pembacaan firman Tuhan Penjelasan firman Tuhan secara ekspositori Dan kemudian di akhir video ini, sedara akan kembali bisa mendengarkan alunan musik yang indah Yang akan mendampingi tidur sedara Sehingga malam hari ini, sedara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan Puji Tuhan sedara Di dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Dan kita tidak bisa memilih Misalnya, kita lahir sebagai mana kita adanya Kita tidak bisa memilih kita lahir menjadi anak siapa Kita tidak bisa memilih kita lahir jadi laki-laki dan perempuan Itu sudah merupakan ketetapan dari Tuhan sedara Tetapi di sisi lain Allah juga memberi kehendak bebas bagi kita Untuk memilih bersikap Untuk memilih bertindak dan berbuat dalam kehidupan kita Dan keputusan kita dalam memilih dan memutuskan Dalam kehendak bebas yang Tuhan beri bagi kita Itu sangat mempengaruhi perjalanan kehidupan kita Itu sebabnya sedara Penting untuk kita merenungkan firman Tuhan Bagaimana seharusnya kita bersikap Bagaimana seharusnya kita memilih perjalanan kehidupan kita Di dalam kehendak bebas yang Tuhan beri bagi kita dalam segala keberadaan kita Puji Tuhan sedara Ada pun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita Untuk renungan ini sedara Adalah dari satu tawarih Pasal yang keempat Mulai ayat 9 sampai ayat yang ke 10 Sedara Saya akan membacakan firman Tuhan ini Dan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori Mari siapkan hati dan pikiran sedara Dengarkan firman Tuhan dengan segenap hati sedara Sehingga saat firman Tuhan ini dibacakan dan dijelaskan Sedara akan benar-benar diberkati oleh firman Tuhan Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini hanya dua ayat Satu tawarih pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke 10 Demikian firman Tuhan Yabes lebih dimuliakan daripada sedara-sedaranya Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya Sebab katanya Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan Yabes berseru kepada Allah Israel Katanya Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku Dan kiranya tanganmu menyertai aku Dan melindungi aku daripada malapetaka Sehingga kesakitan tidak menimpa aku Dan Allah mengabulkan permintaannya itu Puji Tuhan sedara Kita akan merenungkan firman Tuhan Dari dua ayat yang singkat ini sedara Dimana konteks dari firman Tuhan ini Adalah dimana Di dalam dua ayat ini Dijelaskan tentang Seorang yang bernama Yabes Kita akan belajar dari kehidupan Yabes sedara Bahwa di dalam kehidupan ini Ada hal-hal Yang kita tidak bisa memilih Kita tidak bisa menentukan Tetapi di dalam kehidupan ini Ada hal-hal yang Tuhan beri kita kebebasan Untuk menentukan Untuk bersikap Dan itu mempengaruhi kehidupan kita Dimana dikatakan disini sedara bahwa Ada seorang yang bernama Yabes Dimana Yabes ini Ditegaskan oleh firman Tuhan Di dalam kehidupannya Pada akhirnya Atau akhir dari kehidupannya Dikatakan dia lebih dimuliakan Daripada sedara-sedaranya Dan bagaimana Sehingga ia lebih dimuliakan Daripada sedara-sedaranya Itu yang akan kita belajar Sedara Bahwa itu Dipengaruhi oleh Sikap dan tindakan Yabes Di dalam perjalanan Kehidupannya Disini dikatakan Bahwa ada seorang yang Bernama Yabes Ada satu Kondisi dalam kehidupan Yabes Dimana Yabes Tidak bisa memilih Artinya itu sudah merupakan Ketetapan dari Tuhan Kondisi kehidupannya Pada saat dia dilahirkan Dia lahir di keluarga yang seperti apa Itu merupakan Ketetapan Daripada Tuhan Tetapi pada akhirnya Dalam perjalanan kehidupan Yabes Ada hal-hal yang dilakukan Ada sikap yang dipilih oleh Yabes Ada perbuatan dan tindakan Yang dipilih oleh Yabes Dan ternyata itu mempengaruhi Perjalanan kehidupannya Dan ending kehidupannya Dimana ayat 9 tadi ditegaskan Di awal bahwa Yabes lebih dimuliakan Daripada sedara-sedaranya Pada akhir kehidupan Yabes Kisah kehidupan Yabes Dia menjadi seorang Yang lebih dimuliakan Daripada sedara-sedaranya Nah kita akan melihat Dan belajar bersama sedara Bagaimana sehingga Yabes Pada akhirnya dia lebih Dimuliakan daripada sedara-sedaranya Padahal pada saat kelahirannya Yabes itu Tergolong orang yang Dianggap menyakitkan Yabes itu seorang yang Tidak diharapkan Sebenarnya Tetapi Pada akhirnya dia lebih dimuliakan Daripada sedara-sedaranya Awal kisah kehidupannya Awal kelahirannya Sangat berbeda Dengan Akhir kehidupannya Bagaimana itu terjadi Sedara dalam kehidupan Yabes Bagaimana Yabes merubah nasibnya Merubah keadaan kehidupannya Kita akan belajar ini Untuk kita aplikasikan Di dalam kehidupan kita sedara Karena hari ini Kita Lahir sebagai orang Yang kita tidak bisa tentukan Kita menjadi siapa Sekarang waktu kita lahir Kita Tidak bisa menentukan Kita lahir di keluarga mana Kita tidak bisa menentukan Kita lahir dalam keadaan apa Kita tidak bisa menentukan Tetapi Kita bisa memilih Sikap dan tindakan kita Dalam perjalanan kehidupan kita Sehingga itu mempengaruhi Bagaimana perjalanan hidup kita Dan akhir dari kehidupan kita Itu sebabnya kita akan belajar Sedara Untuk kita terapkan Dalam kehidupan kita Kita akan lihat bersama Saya baca kembali ayat 9 Yabes lebih dimuliakan Daripada sedara-sedaranya Nama Yabes itu Diberi ibunya Kepadanya Sebab katanya Aku telah Melahirkan dia Dengan Kesakitan Sedara disini Dijelaskan Peristiwa Kondisi Dan keadaan Yang tidak bisa Dipilih Oleh Yabes Adalah dimana Dia terlahir Di tengah satu keluarga Dan pada saat itu Ibunya begitu kesakitan Waktu melahirkan dia Sehingga akhirnya Dia Atau ibunya Memberi Nama Yabes Kepada anak ini Dan arti dari Nama Yabes itu sendiri Adalah Kesakitan Penderitaan Jadi sedara Ada satu Kondisi Yang sama-sama Kita bisa bayangkan Bahwa Yabes terlahir Di tengah satu keluarga Dan kemudian Saat Ibu Yabes Melahirkan dia Ibunya Begitu kesakitan Sehingga Yabes ini Diberi nama Yabes Artinya Kesakitan Atau Penderitaan Jadi Yabes Terlahir Tanpa dia Bisa memutuskan Bahwa Ibunya Begitu kesakitan Melahirkan dia Yabes Terlahir Tanpa Bisa dia Tentukan Siapa namanya Ibunya Yang memberi dia Nama Dan nama Yang diberi Kepada dia Adalah Yabes Dan sayangnya Nama itu Artinya adalah Kesakitan Dan penderitaan Sedara kita bisa Bayangkan Bagaimana Yabes ini Terlahir dengan Nama Yabes Artinya Penderitaan Atau Kesakitan Sedara bisa Bayangkan Kalau Anak Seorang anak Lahir Dan anak itu Diberi nama Si menderita Si sakit Sedara tentu saja Itu sangat Mempengaruhi Kehidupan Anak tersebut Dimana Saat dia Mulai Bertumbuh Saat dia Mulai Bisa mendengar Orang Memanggil Dia Memanggil Namanya Maka Nama Yang dipanggil Orang Adalah Si sakit Atau Si menderita Sehingga Setiap Kali Namanya Dipanggil Yang dia Dengar Adalah Si sakit Si menderita Si sakit Si menderita Orang tuanya Memanggil dia Dengan sebutan Si sakit Atau Si menderita Sedara-sedaranya Memanggil dia Sebagai Si sakit Atau Si menderita Lingkungannya Teman-temannya Dan semua Orang yang Pernah Memanggil dia Semua Memanggil dia Dengan sebutan Si sakit Dan menderita Maka Sedara Kita bisa Bayangkan Bagaimana Mental Anak ini Dalam Pertumbuhannya Maka Sedara Kita bisa Bayangkan Bagaimana Psikologi Anak ini Dipengaruhi Dan terbentuk Melalui Panggilan Panggilan Itu Siang Malam Setiap Kali Orang Memanggil Dia Yang Dia Dengar Adalah Si sakit Dan Si menderita Bagaimana Konsep Pikirnya Terbentuk Oleh Karena Panggilan Itu Dia Dipanggil Si sakit Dan Si menderita Begitulah Keadaan Yabis Pada Waktu Itu Sedara Kita Bisa Membayangkan Bahwa Betapa Menyedihkannya Keadaan Yabis Dia Terlahir Seperti Tidak Diharapkan Sehingga Dia Diberi Nama Yabis Dia Diberi Nama Si sakit Si menderita Itulah Keadaan Kehidupan Yabis Tetapi Sekali Lagi Sedara Hanya Dua Ayat Ini Yang Membahas Dan Menyinggung Tentang Yabis Tetapi Dengar Dua Ayat Ini Diawali Dengan Kalimat Yabis Lebih Dimuliakan Daripada Sedara-sedaranya Bagaimana Sehingga Yabis Bisa Lebih Dimuliakan Daripada Sedara-sedaranya Yang lain Padahal Kisah Kelahirannya Begitu Menyedihkan Bahkan Mungkin Paling Menyedihkan Kisah Kelahirannya Daripada Sedara-sedaranya Yang lain Tetapi Pada Akhirnya Dia Lebih Dimuliakan Daripada Sedara-sedaranya Yang lain Bagaimana Yabis Mengubah Keadaan Mengubah Nasibnya Sehingga Pada Akhirnya Dia Lebih Dimuliakan Daripada Sedara-sedaranya Yang Pertama Yang Bisa Kita Renungkan Sedara Dari Konteks Ini Adalah Bahwa Yabis Tidak Menyerah Kepada Keadaan Yabis Tidak Mau Hidupnya Ditentukan Oleh Sebutan-sebutan Panggilan Atau Penilaian Orang Lain Terhadap Dirinya Sekalipun Ibunya Menamai Dia Sebagai Si Sakit Sekalipun Semua Sedaranya Menamai Dia Dan Memanggil Dia Sebagai Si Sakit Sekalipun Dia Pergi Kemana-mana Teman-temannya Semuanya Memanggil Dia Sebagai Si Sakit Kondisi Itu Bisa Saja Sangat Mempengaruhi Konsep Pikirnya Mentalnya Dan Psikologinya Dan Sangat Wajar Jika Akhirnya Yabis Mengamenkan Semua Sebutan-sebutan Itu Dan Sangat Wajar Jika Akhirnya Yabis Berkata Kepada Dirinya Bahwa Aku Adalah Si Menderita Aku Layak Menderita Yaudahlah Hidupku Seperti Ini Gak Apa-apa Hidupku Menderita Karena Namaku Memang Si Menderita Sangat Wajar Karena Mulai Dia Bisa Mendengar Yang Dia Dengar Selalu Yabis Yabis Dan Yabis Tetapi Sedara Bagaimana Sehingga Pada Akhirnya Dia Lebih Dimuliakan Daripada Sedara Sedaranya Tentu Saja Dia Tidak Menyerah Dan Menerima Keadaan Tapi Dia Merubah Keadaan Itu Dia Dia Tidak Menyerah Pada Situasi Dan Kondisi Yang Bukan Dia Yang Menentukan Tapi Dia Bersikap Berbeda Dimana Dia Tidak Menyerah Kepada Keadaan Tapi Dia Merubah Keadaan Itu Dia Tidak Menyerah Kepada Keadaan Tapi Dia Merubah Keadaan Itu Dia Tidak Mengamenkan Bahwa Dia Adalah Si Menderita Dan Pada Akhirnya Hidupnya Juga Pasti Akan Terus Menderita Dia Tidak Mengamenkan Dan Menyerah Kepada Itu Sedara Tetapi Dia Merubahnya Sehingga Pada Akhirnya Dia Lebih Dimuliakan Daripada Sedara Sedaranya Sedara Setiap Kita Punya Kisah Hidup Masing-masing Di Dalam Kehidupan Kita Dan Dalam Situasi Dan Kondisi Serta Keadaan Kita Hari Ini Mungkin Begitu Banyak Hal Yang Dipengaruhi Oleh Sesuatu Yang Kita Tidak Bisa Tentukan Dipengaruhi Oleh Sesuatu Yang Bukan Atas Kuasa Kita Kita Lahir Dimana Kita Lahir Sebagai Siapa Kita Lahir Sebagai Perempuan Laki-laki Kita Lahir Sebagai Orang Miskin Orang Susah Dan Sebagainya Dan Sebagainya Tetapi Sedara Dengan Ada Satu Pilihan Ada Sikap Dan Tindakan Yang Bisa Kita Ambil Seperti Habis Dimana Kita Tidak Menyerah Kepada Keadaan Tapi Bertekad Untuk Merubah Keadaan Kita Kita Bisa Membayangkan Sedara Bagaimana Sikap Yabis Mau Mengubah Keadaan Dimana Orang-orang Memanggil Dia Dengan Si Menderita Atau Si Sakit Dengan Nama Yabis Semua Orang Memanggil Dia Dengan Nama Yabis Tapi Kemudian Yabis Menanamkan Dalam Hati Dan Pikirannya Menanamkan Dalam Dirinya Sekalipun Aku Dipanggil Sebagai Si Yabis Si Menderita Aku Akan Buktikan Bahwa Aku Akan Berbeda Aku Akan Membuktikan Ketika Saudara-saudaranya Memanggil Bahkan Mungkin Mengejek Dia Sebagai Si Sakit Dan Si Menderita Di Dalam Diri Yabis Dia Tanamkan Bahwa Aku Akan Berjuang Sehingga Daripada Kalian Semua Saudara-saudaraku Artinya Saudara Yabis Membuat Satu Keputusan Satu Sikap Satu Tindakan Mengubah Keadaan Hari Ini Saudara Siapapun Saudara Bagaimanapun Saudara Dinilai Sebagai Siapapun Saudara Dinilai Mari Ambil Satu Sikap Yang Berbeda Untuk Membuktikan Bahwa Kita Bisa Merubah Keadaan Yang Unik Saudara Firman Allah Ini Tetap Mencatat Nama Yabis Artinya Apa Saudara Bahwa Bukan Nama Itu Yang Diubah Yabis Tidak Merubah Namanya Tetapi Sikapnya Yang Dia Ubah Mentalnya Yang Dia Ubah Tindakannya Yang Dia Ubah Seringkali Sedara Apalagi Di Budaya Kita Seringkali Orang-orang Ketika Terjadi Sesuatu Ada Satu Kondisi Ada Satu Keadaan Dan Keadaan Itu Tidak Diharapkan Secara Budaya Di Berbagai Suku Seringkali Yang Dilakukan Adalah Mengubah Nama Kenapa Karena Berfikir Bahwa Nama Itu Tidak Sanggup Ditanggung Oleh Orang Tersebut Sehingga Nama Yang Diubah Tetapi Pada Faktanya Ketika Nama Diubah Tidak Ada Yang Berubah Karena Karena Pada Dasarnya Memang Bukan Nama Itu Yang Perlu Dirubah Tetapi Sikap Konsep Cara Pikir Tindakan Dan Perbuatan Yang Menunjukkan Bahwa Orang Tersebut Mau Merubah Keadaan Itu Yang Penting Bukan Mengubah Nama Tersebut Dan Itulah Yang Dilakukan Oleh Yabis Dia Tidak Mengubah Namanya Dari Si Menrita Menjadi Si Beruntung Tetapi Sikapnya Tindakannya Yang Dia Ubah Dan Akhirnya Benar-benar Dia Merubah Keadaan Itu Sikap Pertama Yang Diambil Oleh Yabis Yang Diputuskan Oleh Yabis Sehingga Pada Akhirnya Dia Lebih Dimuliakan Daripada Sedara-sedaranya Kemudian Yang Kedua Kita Melihat Di Kepada Allah Israel Hal Kedua Sikap Dan Tindakan Yang Diambil Oleh Yabis Menyikapi Situasi Dan Kadaan Yang Diluar Kendalinya Adalah Dia Memutuskan Untuk Mengadu Berseru Kepada Tuhan Dikatakan Disini Yabis Berseru Kepada Allah Israel Dia Menjadikan Tuhan Menjadi Tempat Dia Mengadu Dia Menjadikan Tuhan Menjadi Tempat Dia Berseru Dalam Kondisi Dan Kadaan Yang Sedang Dia Hadapi Dia Menceritakan Semua Kondisi Dan Kadaannya Kepada Tuhan Dia Mengutarakan Semua Kondisi Dan Keadaannya Kepada Tuhan Kemudian Dia Mulai Menyerukan Harapan Harapan Dan Kerinduannya Kepada Tuhan Jadi Sedara Dia Tidak Mencari Pengaduan Yang Lain Kecuali Tuhan Karena Kalau Kita Bayangkan Maka Yabis Ini Memang Tidak Akan Bisa Menemukan Tempat Mengadu Yang Benar Karena Kepada Siapapun Dia Pergi Orang Tetap Akan Menyebut Dia Yabis Dan Menderita Bahkan Orang Yang Seharusnya Memotivasi Dia Yaitu Orang Tuanya Itu Pun Selalu Akan Menyebut Dia Sebagai Yabis Si Menderita Atau Si Sakit Sudara-sudaranya Gurunya Atau Siapapun Itu Bahkan Mungkin Pemimpin Pemimpin Rohaninya Pun Kalau Yabis Pergi Kepada Rohaniawan Untuk Meminta Petunjuk Atas Kehidupannya Yang Begitu Menyedihkan Mereka Pun Akan Tetap Memanggil Dia Yabis Si Menderita Artinya Apa Sudara Bahwa Yabis Pergi Ketempat Yang Benar Kepada Pribadi Yang Benar Yaitu Kepada Tuhan Dia Mengadu Kepada Tuhan Dia Berseru Kepada Tuhan Sehingga Pada Akhirnya Allah Mengubah Kadaan Yabis Dan Memuliakan Yabis Sehingga Pada Akhirnya Yabis Lebih Dimuliakan Daripada Sedara-sedaranya Dengar Sudara Apapun Kadaan Sudara Apapun Situasi Dan Kondisi Sudara Dimana Kenapa Dan Bagaimana Sehingga Sudara Ada Sebagaimana Sudara Ada Saat Ini Itu Diakibatkan Oleh Sesuatu Yang Diluar Kendali Sudara Tetapi Dengar Sudara Mulai Detik Ini Dan Kedepan Sudara Bisa Mengubah Situasi Sudara Bisa Mengubah Kadaan Dengan Cara Sudara Berseru Dan Mengadu Kepada Tuhan Tempat Yang Benar Pribadi Yang Benar Untuk Menjadi Tempat Kita Mengadu Dan Berseru Karena Dia Pribadi Yang Sanggup Mengubah Keadaan Kita Yabes Diubahkan Oleh Tuhan Dimuliakan Oleh Tuhan Saya Dan Sudara Juga Saat Ini Dalam Segala Keberadaan Kita Kita Bisa Diubahkan Keadaan Kita Situasi Dan Kondisi Kehidupan Kita Bisa Diubahkan Oleh Tuhan Itu Sebabnya Sudara Pergilah Ketempat Dan Kepada Pribadi Yang Benar Dalam Segala Kondisi Sudara Iaitu Kepada Tuhan Larilah Kepada Tuhan Berserulah Kepada Tuhan Memohonlah Kepada Tuhan Ungkapkan Isi Hati Sudara Ungkapkan Segala Sesuatu Keberadaan Sudara Kepada Tuhan Yabes Ketika Dia Datang Kepada Tuhan Kita Bisa Membayangkan Sudara Tentu Saja Yabes Pasti Menceritakan Keadaannya Kepada Tuhan Tuhan Semua Orang Memanggil Aku Sebagai Yabes Tuhan Semua Orang Orang Tuaku Sudara Sudaraku Teman Temanku Dan Semua Orang Memanggil Dan Menyebut Aku Sebagai Yabes Sebagai Si Menderita Tuhan Aku Tidak Ingin Hidup Dalam Penderitaan Mungkin Itulah Yang Disebutkan Dan Diserukan Oleh Yabes Kepada Tuhan Demikian Juga Saya Dan Sedara Hari Ini Sedara Mari Kita Berseru Kepada Tuhan Dan Mengungkapkan Segala Keberadaan Kita Kepada Tuhan Tuhan Ini Keadaanku Ini Hidupku Ini Situasiku Ini Masalahku Ini Persoalanku Ini Penyakitku Ini Beban Hidupku Ini Kesedihanku Ini Tangisanku Tuhan Mari Mari Kita Ungkapkan Semuanya Kepada Tuhan Dan Mulai Berseru Tuhan Aku Rindu Engkau Mengubah Kadaan Ini Tuhan Aku Rindu Engkau Mengubah Kondisi Ini Aku Rindu Engkau Menyembuhkan Penyakit Ini Aku Rindu Engkau Mengubah Tangisan Ini Engkau Menghapus Air Mata Ini Mari Mari Kita Jadikan Tuhan Sebagai Tempat Kita Mengadu Menjadi Tempat Kita Berseru Sedara Dan Dengar Allah Berbeda Dari Siapapun Ketika Menerima Kita Kita Berharga Di Matanya Kita Dijadikan Sesuai Dengan Gambarnya Kita Dinilai Bukan Berdasarkan Situasi Keadaan Kita Nama Kita Dan Sebagainya Tapi Kita Dinilai Berdasarkan Bagaimana Dia Menciptakan Kita Bahwa Kita Adalah Gambarnya Dan Allah Bisa Mengubah Segala Keadaan Segala Situasi Kehidupan Kita Menjadi Baik Sama Seperti Dia Mengubah Keadaan Dihabis Dari Si Menerita Yang Bisa Saja Menyerah Kepada Penderitaan Dan Menerima Takdir Atau Nasibnya Sebagai Si Menerita Tapi Ketika Yabis Berseru Kepada Tuhan Tuhan Mengubah Yabis Dan Akhirnya Dia Lebih Dimuliakan Daripada Sudara-sudaranya Hari Ini Sudara Tetapkan Di hati Sudara Untuk Hidup Menjalani Kehidupan Sudara Untuk Berseru Kepada Tuhan Atas Segala Situasi Dan Kondisi Kehidupan Sudara Dan Dengar Sudara Kalau Yabis Bisa Dia Muliakan Lebih Daripada Sudara-sudaranya Kalau Yabis Bisa Menerobos Situasi Menerobos Keadaan Saya Saya Dan Sudara Juga Bisa Mengubah Keadaan Dengan Kita Berseru Kepada Tuhan Mengadu Kepada Tuhan Memohon Kepada Tuhan Itu Hal Kedua Yang Dilakukan Yabis Dalam Dia Menjalani Situasi Dan Kondisi Kehidupannya Sudara Dan Kemudian Yang Ketiga Masih Ayat Yang Kesepuluh Yabis Berseru Kepada Allah Israel Katanya Kiranya Engkau Memberkati Aku Berlimpah Limpah Dan Memperluas Daerahku Dan Kiranya Tanganmu Menyertai Aku Dan Melindungi Aku Daripada Malapetaka Sehingga Kesakitan Tidak Menimpa Aku Sedara Alasan Dari Tindakan Yabis Adalah Sehingga Kesakitan Tidak Menimpa Aku Dia Disebut Sebagai Si Sakit Si Menderita Tetapi Dia Buat Satu Sikap Dia Putuskan Untuk Bersikap Dan Bertindak Berbeda Dan Alasan Dari Sikap Dan Tindak Yang Yang Pertama Dia Tidak Menerima Keadaan Dan Mau Mengubah Keadaan Tujuannya Adalah Supaya Dia Menerobos Situasi Dan Kadaan Sehingga Sekalipun Namanya Si Sakit Dan Si Menderita Tetapi Dia Tidak Akan Ditimpa Oleh Kesakitan Dan Penderitaan Alasan Sehingga Dia Berseru Kepada Tuhan Supaya Dia Tidak Kesakitan Dan Tidak Hidup Menderita Dan Kemudian Yang Ketiga Ini Sedara Dia Berkata Kiranya Engkau Memberkati Aku Berlimpah Limpah Dan Memperluas Daerahku Dan Kiranya Tanganmu Menyertai Aku Dan Melindungi Aku Daripada Malapetaka Sehingga Kesakitan Tidak Menimpa Aku Hal Ketiga Yang Dibuat Oleh Yabe Sedara Dia Menetapkan Satu Target Dia Menetapkan Satu Tujuan Dia Menetapkan Satu Visi Yang Besar Dalam Kehidupannya Dia Menargetkan Sesuatu Yang Besar Dalam Kehidupannya Dimana Ketika Dia Berseru Kepada Allah Dia Berkata Kiranya Engkau Memberkati Aku Berlimpah Limpah Dia Tidak Hanya Berkata Berkati Aku Tuhan Tetapi Dia Berkata Berkati Aku Dengan Berlimpah Limpah Artinya Dia Menetapkan Dan Menargetkan Sesuatu Yang Besar Tujuan Yang Besar Visi Yang Besar Di Hadapannya Karena Dia Tidak Mau Sekalipun Namanya Si Sakit Dan Si Menderita Dia Tidak Mau Kesakitan Menimpa Dia Dia Berkata Perluas Daerahku Dan Kiranya Tanganmu Menyertai Aku Dan Melindungi Aku Dari Segala Malapetaka Sehingga Kesakitan Tidak Menimpa Aku Sedara Siapapun Sedara Bagaimanapun Keadaan Dan Kondisi Sedara Saat Ini Mari Tetapkan Sesuatu Yang Besar Rindukan Satu Yang Besar Targetkan Sesuatu Yang Besar Buat Visi Yang Besar Di Hadapan Sedara Maka Dengan Demikian Sedara Sedara Melihat Allah Campur Tangan Karena Dikatakan Disini Dan Allah Mengabulkan Permintaannya Itu Ketika Yabes Meminta Sesuatu Yang Besar Memohon Sesuatu Yang Besar Allah Mengabulkan Permintaannya Itu Dan Doanya Digenapi Sehingga Akhirnya Yabes Lebih Dimuliakan Daripada Sedara Sedaranya Apapun Keadaan Sedara Targetkan Dan Tetapkan Visi Yang Besar Dihadapan Sedara Dan Mohonkan Itu Kepada Tuhan Maka Tuhan Akan Mendengarkan Sedara Puji Tuhan Sedara Sungguh Indah Firman Tuhan Malam Hari Ini Bagi Setiap Kita Siapapun Sedara Apapun Kadang Sedara Mari Belajar Dari Kehidupan Yabes Dimana Sekalipun Dia Lahir Sebagai Orang Yang Begitu Menderita Bahkan Namanya Pun Disebut Sebagai Si Menderita Dan Si Sakit Tetapi Pada Akhirnya Dia Bisa Lebih Dimuliakan Daripada Semua Sedara Sedaranya Kenapa Sedara Karena Yang Pertama Dia Mau Mengubah Keadaan Supaya Penderitaan Tidak Menimpa Dia Sekalipun Namanya Si Menderita Dia Berseru Kepada Tuhan Supaya Penderitaan Tidak Menimpa Dia Sekalipun Namanya Si Menderita Dan Dia Tetapkan Target Dan Visi Yang Besar Di Hadapannya Supaya Menimpa Dia Sekalipun Dia Disebut Sebagai Si Menderita Dan Si Sakit Dan Pada Akhirnya Tuhan Mengabulkan Doanya Itu Apapun Kadaan Sedara Hari Ini Mari Buat Tekad Untuk Mengubah Keadaan Apapun Kadaan Sedara Hari Ini Jadikan Tuhan Tempat Sedara Berseru Apapun Kadaan Sedara Hari Ini Tetapkan Visi Tujuan Dan Allah Berkata Kalau Sedara Berseru Kepada Tuhan Memohon Sesuatu Yang Besar Di Hadapan Tuhan Allah Akan Mendengarkan Doa Sedara Puji Tuhan Sedara Kita Bersyukur Buat Firman Tuhan Jadilah Pelaku Firman Tuhan Dan Biarlah Janji Firman Tuhan Dikenapi Di Dalam Kehidupan Sedara Mari Kita Berdoa Terima Kasih Bapak Di Sorge Saat Ini Tuhan Kami Sungguh Bersyukur Buat Firman Dimana Hari Ini Kami Sudah Belajar Firman Tuhan Bahwa Apapun Kadaan Kami Apapun Situasi Dan Kondisi Kami Mungkin Kami Ada Sebagaimana Kami Ada Hari Ini Bukan Atas Kuasa Kami Tetapi Hari Ini Kami Belajar Bahwa Kami Bisa Mengubah Kadaan Dengan Kami Berseru Kepada Tuhan Kami Bisa Dimuliakan Kedepannya Dengan Kami Berseru Kepada Tuhan Kami Bertekad Mengubah Kadaan Dan Kami Buat Satu Visi Yang Besar Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Bapak Di Sorge Kami Sungguh Bersyukur Buat Firman Malam Hari Ini Tuhan Kami Mau Terapkan Firman Tuhan Di Dalam Kehidupan Kami Dalam Nama Yesus Haleluya Sedara Saat Ini Tiba Waktunya Untuk Kita Akan Bersama Sama Berdua Bagi Seluruh Kehidupan Kita Mari Kita Serahkan Hidup Kita Kepada Tuhan Sedara Serahkan Juga Apa Yang Menjadi Pergumulan Dan Beban Persoalan Sedara Malam Hari Ini Mari Kita Taruh Semuanya Di Kaki Tuhan Biar Hari Ini Kita Akan Beristirahat Dengan Penuh Damai Sejahtera Tuhan Mari Kita Berdoa Bersama Sedara Bapak Di Sorga Saat Ini Tuhan Sebelum Kami Akan Beristirahat Kami Serahkan Seluruh Kehidupan Kami Kedalam Tangan Tuhan Bapak Yang Baik Hidup Kami Adalah Milik Tuhan Itu Sebabnya Kami Serahkan Semuanya Kedalam Tangan Mu Biar Engkau Yang Memegang Kehidupan Kami Engkau Yang Memberkati Kehidupan Kami Kami Bersyukur Dimana Sepanjang Hari Ini Tuhan Telah Memberkati Kehidupan Kami Tuhan Telah Menyertai Kami Menjagai Dan Melindungi Kami Terima Kasih Buat Segalanya Sungguh Tiada Terukur Kasih Karuniamu Yang Kami Alami Hari Demi Hari Di Dalam Kehidupan Kami Tuhan Dan Atas Semuanya Itu Kami Menaikan Syukur Hanya Bagi Tuhan Dan Saat Ini Ya Tuhan Di Malam Hari Ini Sebelum Kami Akan Beristirahat Kembali Kami Menyerahkan Seluruh Kehidupan Kami Kedalam Tangan Tuhan Biarlah Engkau Tetap Yang Menjagai Melindungi Dan Menyertai Kami Pribadi Lepas Pribadi Ya Tuhan Beri Beri Kami Istirahat Yang Damai Dan Tentram Malam Hari Ini Karena Hanya Dengan Kasih Karuniamu Hanya Dengan Damai Sejahtramu Kami Akan Beristirahat Dengan Penuh Kedamaian Sehingga Kami Bisa Tidur Nyenyap Dalam Penyertaan Tuhan Dan Besok Pagi Kami Akan Bangun Penuh Dengan Berkat Dan Anugerah Tuhan Terima Kasih Ya Bapak Berkati Kami Semua Malam Hari Ini Berkati Istirahat Kami Biarlah Damai Sejahtera Tuhan Memenuhi Kehidupan Kami Utus Malaikat Berjaga Di Sekeliling Kami Roh Kudus Memenuhi Seluruh Kehidupan Kami Dengan Damai Sejahtera Terima Kasih Bapak Yang Baik Sungguh Kami Bersyukur Malam Ini Dan Kami Serahkan Hidup Kami Dan Istirahat Kami Kepadamu Malam Hari Ini Tuhan Kami Juga Berdoa Bagi Keluarga Keluarga Kami Yang Kami Cintai Ya Tuhan Berkati Istri Suami Anak Dari Setiap Anak Anak Mu Yang Sedang Mendengarkan Renungan Ini Engkau Kiranya Yang Memberkati Keluarga Keluarga Kami Ya Tuhan Engkau Menjagai Melindungi Dan Menyertai Kami Semua Keluarga Kami Semua Berkati Ya Tuhan Biarlah Keluarga Kami Menjadi Keluarga Yang Penuh Dami Sejahtera Tuhan Aman Damai Dan Tentram Oleh Karena Berkat Perlindungan Dan Penyertaan Tuhan Kesehatan Menjadi Bagian Kami Umat Umat Menjadi Bagian Keluarga Kami Ya Tuhan Bahkan Saat Ini Bapak Kami Berdua Buat Seisi Rumah Kami Berkati Semuanya Seisi Rumah Kami Biar Karuniamu Anugrahmu Melimpah Atas Seisi Rumah Kami Kami Juga Teringat Akan Orang Tua Kami Sedara-sedara Kami Dimanapun Mereka Berada Tuhan Tuhan Juga Kiranya Yang Menjaga Melindungi Menyertai Dan Memberkati Mereka Dimanapun Mereka Berada Ya Tuhan Sekalipun Kami Jauh Dari Mereka Tetapi Engkau Allah Yang Dekat Dengan Mereka Yang Menjagai Melindungi Dan Menyertai Mereka Terima Kasih Ya Bapak Saat Ini Tuhan Kami Juga Serahkan Seluruh Kehidupan Kami Pergumulan Kami Kedalam Tangan Bapak Yang Baik Saat Ini Hamba Berdua Bagi Setiap Anak Anak Mu Yang Mendengarkan Renungan Ini Mungkin Ada Anak Anak Mu Yang Sedang Mengalami Sakit Tuhan Ulurkan Tangan Mu Ya Bapak Sembuhkan Anak Anak Mu Yang Sakit Apapun Yang Menjadi Penyakit Anak Anak Mu Engkau Allah Yang Berkuasa Engkau Allah Yang Sanggup Engkau Allah Yang Ajaib Sembuhkan Anak 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 Mu Ya Tuhan Sembuhkan Anak Anak Mu Sembuhkan Anak Anak Mu Engkau Dokter Kami Kalau Dulu Engkau Lakukan Mujizat Orang Buta Melihat Orang Timpang Berjalan Hari ini pun Engkau Sanggup Melakukan Mujizat Itu Engkau Sanggup Menyembuhkan Anak Anak Yang Yang Sakit Saat Ini Dalam Nama Yesus Kristus Di Masa Pandemi Ini Tuhan Jagai Lindungi Dan Sertai Kami Semua Anak Anak Mu Bungkus Kami Dengan Kuasa Darah 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 Mu Ya Tuhan Jauhkan Anak Anak Mu Semua Dari Virus Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluyah Jika Anak 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 Mu Saat Ini Ada Yang Berbeban Berat Ada Yang Sedang Memikul Beban Yang Berat Dalam Kehidupan Mereka Engkau Kiranya Yang Menolong Dan Mengangkat Segala Beban Berat Mereka Ya Tuhan Dan Memberikan Kelegaan Bagi Mereka Angkat Segala Beban Persoalan Anak 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 Mu Jika Ada Anak Anak Mu Yang Sedang Susah Sedih Bahkan Mungkin Yang Berduka Saat Ini Roh Kudus Engkau Penghiburan Bagi Anak Anak Mu Ya Tuhan Engkau Penghiburan Bagi Anak Anak Mu Hiburkan Hati Yang Susah Balut Hati Yang Terluka Ya Tuhan Terima Kasih Bapak Mungkin Ada Anak Anak Mu Yang Saat Ini Mengalami Satu Masalah Persoalan Pergumulan Yang Begitu Sulit Tetapi Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Engkau Allah Yang Campur Tangan Atas Kehidupan Anak Anak Mu Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Engkau Allah Yang Memberikan Jalan Keluar Bagi Anak Anak Mu Ya Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Ya Bapak Bahkan Saat Ini Tuhan Sebelum Sebelum Kami Beristirahat Kami Juga Gunakan Waktu Ini Berdua Syafaat Bagi Bangsa Kami Bagi Gerijamu Yang Ada Di Bangsa Ini Bapak Yang Baik Berkati Indonesia Tercinta Ya Tuhan Berkati Bangsa Kami Tuhan Engkau Mengasihi Indonesia Engkau Mencintai Indonesia Itu Sebabnya Tuhan Lah Kiranya Terus Bekerja Di Indonesia Tercinta Ini Pulihkan Bangsa Ini Keamanan Bangsa Ini Ekonomi Bangsa Ini Kesejahteraan Bangsa Ini Semuanya Engkau Allah Kami Yang Campur Tangan Yang Bekerja Bagi Bangsa Kami Berkati Para Pemimpin Kami Ya Tuhan Berkati Bapak Presiden Kami Dia Ada Menjabat Dalam Jabatannya Sebagai Presiden Saat Ini Dan Wakil Presiden Juga Atas Seizin Tuhan Dan Kiranya Engkau Memberkati Mereka Dalam Memimpin Bangsa Ini Untuk Membawa Bangsa Ini Kearah Yang Lebih Baik Sesuai Dengan Rencana Berkati Bapak Presiden Dan Wakil Presiden Berkati Para Menteri Dalam Mengerjakan Visi Yang Sudah Ditetapkan Oleh Bapak Presiden Berkati Para Menteri Tuhan Sehingga Mereka Bekerja Dengan Maksimal Untuk Kemajuan Dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Bahkan Wakil-wakil Rakyat Tuhan Juga Campur Tangan Tuhan Bekerja Dalam Kehidupan Mereka Sehingga Mereka Mengabdi Bagi Rakyat Dengan Segenap Hati Berkati Para Wakil Rakyat Bahkan Semua Yang Ada Tanggung Jawab Bagi Bangsa Ini Tuhan Campur Tangan Tuhan Memberkati Mereka Semuanya Untuk Melaksanakan Tanggung Jawabnya Untuk Kemajuan Indonesia Tercinta Terima Kasih Bapak Khusususnya Kami Juga Berdua Bagi Gerja Yang Ada Di Bangsa Ini Gerja Mulya Tuhan Berkati Semuanya Apapun Organisasi Gerja Yang Ada Di Bangsa Ini Yang Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Biarlah Tuhan Memberkati Tubuh Mulya Tuhan Tuhan Memberkati Gerja Mulya Adalah Tubuh Mulya Bapak Berkati Para Hamba Hambamu Yang Melayani Di Tengah Tengah Gerjiamu Jagai Lindungi Dan Pakai Hamba Hamba Dan Berkati Setiap Umat Umat Di Bangsa Ini Jadikan Semua Hamba Hamba Dan Umat Mulya Tuhan Jadi Terang Dan Saksimu Di Bangsa Ini Untuk Membawa Bangsa Ini Kepadamu Kepadamu Ya Tuhan Terima Kasih Bapak Yang Baik Kami Serahkan Semuanya Kedalam Tangan Bangsa Ini Tuhan Pulihkan Gerijam Tuhan Memberkati Inilah Dua Sifat Kami Terpujilah Nama Tuhan Kami Sungguh Bersyukur Buat Malam Hari Ini Kami Sudah Mendengarkan Dan Merenungkan Firman Kami Sudah Berdua Bersama Dan Bersyafaat Bersama Dan Malam Hari Ini Kami Akan Bersyukur Sekali Lagi Kami Serahkan Hidup Kami Kedalam Tangan Tuhan Tuhan Kiranya Memberkati Setiap Kami Terima Kasih Bapak Inilah Dua Kami Inilah Seruan Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Sungguh Bersyukur Dan Berdoa Dan Kami Akan Beristirahat Halil Dunia Amin Puji Tuhan Sedara Kita Sungguh Bersyukur Buat Firman Tuhan Yang Menerangi Hati Kita Malam Hari Ini Kita Juga Bersyukur Kita Telah Berdoa Bersama Bersiaf Bersama Dalam Penyerahan Kepada Tuhan Kita Percaya Allah Mendengar Dan Menjawab Kita Dan Malam Hari Ini Sedara Kita Akan Beristirahat Dalam Damai Sejahtera Tuhan Beristirahat Dengan Tenang Tuhan Kiranya Memberkati Sedara Tuhan Kiranya Yang Menyertai Sedara Kasih Karunianya Berlimpah Atas Hidup Sedara Atas Keluarga Sedara Tuhan Memberkati Istirahat Sedara Malam Hari Ini Dan Sedara Di Akhir Dari Renungan Ini Sedara Akan Tetap Bisa Mendengarkan Alunan Musik Instrument Yang Akan Menyertai Tidur Sedara Mendampingi Tidur Sedara Seja Sedara Akan Tidur Nyenyak Dalam Penyertaan Tuhan Malam Hari Ini Puji Tuhan Sedara Selamat Beristirahat Tuhan Kiranya Memberkati Setiap Sedara Haleluja Amen